Hai selamat menikmati channel youtube saya Marcel Wern Apa kabar kalian semuanya Dan senang sekali di sore hari ini Saya masih bisa membuat video untuk kalian semua Dan di video kali ini Ini by request juga Dari viewer saya Dari netizen juga Yang kemarin requestnya paling banyak Jadi saya akan meramalkan di video kali ini Ciri-ciri jodoh Iqbal Ramadan Waduh ya Iqbal Ramadan itu banyak sekali fansnya Di Indonesia maupun Di luar Indonesia banyak sekali fansnya Jadi saya akan meramalkan bagaimana Ciri-ciri jodoh Iqbal Ramadan Saya akan membaca ciri-cirinya Jodoh Iqbal Ramadan nanti Ciri-cirinya gimana jodohnya Oke tapi sebelumnya teman-teman Kalian jangan lupa di klik dulu tombol Subscribe-nya di bawah sini Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Ada tombol lonceng di klik Agar kalian dapatkan notifikasi ketika saya Upload video terbaru teman-teman Karena setiap harinya Saya pasti akan upload video terbaru Dari jam 2 atau setengah 3 atau jam 3 Nah antara itu saya akan upload videonya Setiap harinya Jadi kalian jangan lupa di subscribe Di klik tombol loncengnya Saya tunggu teman-teman ya Dan buat kalian juga yang pengen diramal secara pribadi Kalian pengen tahu penasaran tentang Ciri-ciri jodoh Anda Atau tentang hubungan Anda Dengan pasangan Anda yang sekarang Atau tentang pekerjaan Anda Kalian boleh langsung DM ke Instagram saya Ada di bawah sini Di atmarchal.marcl.win Pasti saya akan balas satu persatu Nanti saya akan Ramalkan sesuai pertanyaan Anda Oke langsung aja DM ke Instagram saya disini Buat kalian yang penasaran Pengen diramal secara pribadi Oke Dan yang buat kalian juga yang pengen request Siapa yang akan saya ramalkan besok-besok Dan besoknya lagi Kalian boleh tulis komen di bawah juga ya Siapa yang saya ramalkan Nah boleh tulis komen Artis idola kalian Atau celebrity favorit kalian Terserah ya siapapun itu Oke dan kalau sudah saya akan mulai teman-teman Iqbal Ramadan itu lahir di tanggal 28 Desember Ya 28 Desember itu memiliki Sodiak Capricorn Ya memiliki Sodiak Capricorn Nah ciri dan karakter Capricorn itu sendiri Sodiak Capricorn itu memiliki karakter Yang pertama orangnya itu penyabar Karena Capricorn itu terkenal dengan orangnya penyabar Dan yang kedua itu orangnya percaya diri Orangnya percaya diri dalam melakukan suatu aktivitas apapun Pekerjaan apapun orangnya pede Dan orangnya itu suka menjadi pusat perhatian banyak orang Ya jadi Yang ketiga ini suka menjadi pusat perhatian banyak orang Atas karya-karyanya Ya jadi memiliki karya Jadi karyanya itu pengen diperhatikan banyak orang Ya itu sebenarnya bagus ya Jadi kalau kita punya karya Dia punya suatu bakat yang kita miliki harus kita tunjukkan ke orang lain Supaya orang lain tahu dan itu bisa menjadi sumber pekerjaan bagi kita Nah ya Capricorn orangnya penyabar Jadi orangnya itu sabar Kalau menghadapi sesuatu itu jadi sabar Jadi gak gampang marah-marah Gak gampang emosi juga Dia menghadapi sesuatunya itu dengan cara dipikir Bukan dari fisik Tapi dengan cara dipikir terlebih dahulu ya Jadi orangnya penyabar Itu bagus banget ya Patut dicontoh karena orang sabar itu Dia itu pandai menyimpan emosi Ya sebenarnya emosi tapi dia sabar gitu ya Itu bagus banget Dan orangnya itu Yang saya lihat itu pendiam dan banyak pekerja juga ya Pendiam dan banyak pekerja Jadi lebih baik dia banyak melakukan aktivitasnya daripada cuma ngomongnya ya Nah ada tiga sodiak yang jodoh dengan Capricorn Ya kalau misal Capricorn itu jodoh dengan tiga sodiak yang ini Yang pertama adalah Cancer Karena Cancer itu adalah orang yang sensitif ya Cancer adalah sodiak yang sensitif Jadi Cancer dan Capricorn itu cocok Karena Capricorn penyabar Cancer ini sensitif Jadi clok mereka berdua bisa saling melengkapi Dan yang kedua itu Virgo Dan yang ketiga itu Taurus Jadi Taurus, Virgo dan Cancer itu adalah Tiga sodiak yang baik untuk Capricorn Tapi sekali lagi saya ngomong Tidak semuanya seperti itu Tapi kebanyakan ya Ada juga Capricorn yang dengan Capricorn berjodoh ada Ada juga yang Capricorn dengan Gemini berjodoh juga ada Itu banyak sekali teman-teman ya Jadi kalau menurut sodiaknya Tiga sodiak tadi itu jodoh dengan Capricorn Yang pertama Cancer, Virgo dan Taurus Tiga sodiak itu dikategorikan cocok dengan Capricorn Jadi kalau kalian memiliki sodiak Capricorn Dan pasangan kalian Cancer Atau pasangan kalian Virgo Atau pasangan kalian Taurus itu cocok Oke dan itu dari segi sodiaknya Sekarang saya akan merampalkan dari segi versi kartu tarotnya Bagaimana ciri-ciri jodoh Iqbal Ramadan di kemudian hari teman-teman Saya akan acak dulu Kartunya Dan nanti seperti biasa Saya akan mengambil dua kartu Saya akan mengambil dua kartu Dan langsung akan saya bacakan Bagaimana ciri-ciri jodoh Iqbal Ramadan Karena banyak yang request Fansnya juga banyak juga Oke dan langsung aja Saya ambil kartu yang pertama Kartu yang pertama ini adalah Kartu The Star Kartu The Star Ini sebenarnya kartu yang melambangkan tentang Karir seseorang Jadi karirnya akan baik Karirnya akan meningkat Banyak tawaran-tawaran Karena bintang itu The Star itu artinya bintang Bintang itu menyinari Jadi bersinar Jadi karirnya itu akan bersinar Jadi karena karirnya juga Karena ketampanannya Iqbal Ramadan juga Itu banyak wanita-wanita yang Apa ya Yang sangat mengidolakannya Ya Sangat Sangat mengidolakan Dan juga banyak wanita yang berangan-angan Waduh seandainya pacar saya Atau suami saya Seperti Iqbal Ramadan itu Kayaknya Dunia hanya milik kita berdua Kayaknya gitu ya Oke Bener apa enggak kalian yang Cewek-cewek ini ya Nah jadi kalau saya melihat Kartunya The Star adalah Kartu yang menyinari karirnya Kartu yang menyinari Rezekinya Dan kalau saya lihat ini Ciri-ciri jodoh Iqbal Ramadan ini Juga orangnya tipe pekerja Ya Orangnya itu juga suka bekerja Orangnya pandai Yang jelas Karakter jodoh Iqbal Ramadan itu Orangnya smart Pandai Orangnya Anggun Lemah lembut Ya kalau saya lihat dari Karakter kartu yang pertama ini Dan orangnya itu memiliki jiwa pekerja juga Ya Ini kartu yang pertama Ciri-ciri jodoh Iqbal Ramadan Ya kalian Tepak sendiri siapa orangnya Nah yang kedua Saya mau ngambil kartu lagi Yang kedua Tapi saya akan acak dulu Seperti biasa Apakah kartunya itu Sama melembangkan Tentang Pekerjaan Kepandaian Jodoh Iqbal Ramadan nantinya Ataukah Melembangkan sesuatu hal yang lainnya Ya Jadi langsung aja Saya mau ngambil kartu yang kedua Kartu yang kedua adalah Ace of Cups Ya teman-teman ya Jadi kalau saya lihat kartunya ini Jodoh Iqbal Ramadan ini Kalau dilambangkan dengan Ace of Cups Yang pertama Cups itu dilambangkan Tentang suatu perasaan seseorang Jadi jodoh Iqbal Ramadan ini Orangnya Ayo Penasaran ya Orangnya ini yang pertama Sangat sayang sekali sama Iqbal Ya cintanya itu Banget Jadi cintanya itu Banget Jadi kalau saya lihat ini Orangnya agak sedikit Protektif Agak sedikit protektif Jadi Protektif itu Dia takut sekali Kehilangan pasangannya Jadi saking takutnya Dia sampai protektif Protektif itu ya artinya Menanyakan Dia lagi dimana Sama siapa Pulang jam berapa Dan lain sebagainya Semuanya serba ditanyakan ya Jadi orangnya itu sangat Was-was ketika dia Jauh terhadap pasangannya Ya misal LDR gitu Dia aduh Pasti rasanya udah Curiga mulu isinya ya Jadi kalau saya melihat Pasang Iqbal Ramadan ini Orangnya sangat sayang sekali Dan kalau menikah ini Juga pasti orangnya Sangat setia lah Intinya dia pasti Mempertahankan pasangannya Sampai selamanya Ya kalau saya lihat kartu pertamanya Ini orangnya sangat setia Dan kalau saya melihat juga Ini dari karakternya Orangnya agak sedikit manja Orangnya ini agak sedikit manja Sama pasangannya Sama Iqbalnya ya tentunya ya Orangnya agak sedikit manja Orangnya setia Orangnya penyayang sekali Terhadap pasangannya Dan kalau saya bandingkan dengan kartu yang kedua ini Orangnya itu memiliki jiwa pekerja Dan orangnya ini memiliki karir yang baik juga Jodohnya itu memiliki karir yang baik Di dunia pekerjaannya Dan orangnya itu anggun Orangnya anggun Orangnya anggun Dan memiliki jiwa pekerja Orangnya sayang sekali Dan agak sedikit manja orangnya ya Kayaknya manja deh ini orangnya Jadi jodoh Iqbal Ramadan itu manja sama pasangannya Dan takut sekali untuk ditinggalkan Yang jelas kalau dari dua kartu ini Orangnya sangat luar biasa Karena orangnya smart ya Kalau saya lihat dari kartu pertama ini Juga orangnya smart, pandai Orangnya pandai Jadi orangnya itu cerdas dalam melakukan suatu pekerjaannya ya Jadi luar biasa sekali Sekian ramalan dari saya Buat kalian juga yang pengen diramal secara pribadi Kalian langsung DM ke Instagram saya Udah di bawah sini Di atmarchalwen Kalian mau menanyakan tentang ciri-ciri jodoh kalian Atau tentang pekerjaan kalian Karir kalian Atau apapun itu juga Langsung aja DM ke Instagram saya Atmarchalwen ya Dan buat kalian boleh request juga Siapa yang akan saya ramalkan besok teman-teman Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya di bawah sini Jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru Oke sekian video saya Sukses selalu buat kalian Nama saya Marshall Wen Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya